Sing-singkan lengan baju, pancangkan asa, ukirlah hari esok Pertiwijaya, bergandengan tangan, tuk meraih ridho Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pampir di Sawahda TV di mana pun ada berada Kembali bersama saya Satri Halambang dalam lintas muktamar 4 Wahda Islamia Saat ini saya berada di studio mini persiapan geladi kotor untuk grand opening muktamar 4 Wahda Islamia Dan di studio mini ini sudah ada ketua OC dari GOM itu sendiri, Ustadz Ambo Saka Kita akan berbincang dengan beliau, ayo ikutin saya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kekhair Bagaimana persiapan grand opening tamar 4 Wahda Islamia Ustadz? Oh iya baik, Masya Allah Saya mau titip salam dulu nih ke seluruh pemirsa Wahda TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya memulai dengan terima kasih Dan syukran jazakumullah khairan Kepada seluruh pemirsa Wahda TV dan kaum muslimin Yang sampai malam ini, Alhamdulillah Pendaftar grand opening muktamar 4 Wahda Islamia Itu sudah mencapai 120 ribu orang Alhamdulillah Itu tentu kesyukuran Kalau banyak yang penasaran bagaimana persiapannya ini bisa dilihat Wahda TV, pemirsa bisa dilihat saya sekarang di studio mini Tempat geladi kotor Kita sementara geladi kotor Persiapan gom Gom untuk acara gom Dan tadi ini break Dari sore tadi kita sementara break Dan akan lanjut lagi pada sholat isya Untuk mempersiapkan tampilan-tampilan Yang akan kita sajikan kepada seluruh peserta Yang sudah mendaftar di grand opening Muktamar 4 Wahda Islamia Dan saya berharap juga Melalui Wahda TV ini Bagi yang belum mendaftar Ayo segera mendaftar Jangan ketinggalan momen bersejarah ini Insya Allah Masya Allah Ustadz, apa yang menarik dari grand opening kita kali ini? Menurut saya banyak yang menarik ya Kalau ditanya ke saya sebagai panitia Tentu saya bilang banyak hal yang menarik Saya mau Kalau pemirsa sekalian Di antaranya pernah membaca tentang berita tentang Silaturahim Nasional Kader Wahda Islamia Tanggal 12 November yang lalu Secara virtual juga Alhamdulillah menghadirkan 50 ribu Beserta secara virtual Maka yang menarik yang pertama dari gom ini Sensasinya Dua atau tiga kali lipat dari Silaturahim Nasional Kader Wahda Islamia Kita disini nanti insya Allah Akan berkumpul secara virtual Seluruh Indonesia Baik Kader Binaan Simpatisan Dan kaum muslimin secara umum di seluruh Indonesia Yang pada malam ini itu dari administrasi sudah tercatat 120 ribu lebih Pendaftar bahkan sudah hampir menyentuh di angka 130 ribu Pendaftar untuk gom Itu yang menarik yang pertama Jadi kita ada sensasi berkumpul dengan 130 ribu Kami menargetkan 145 ribu Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih dari itu Dan itu yang paling menarik Dan lebih dari itu sebenarnya yang paling menarik juga adalah Pengisi-pengisi gom itu sendiri Di Grand Opening Muqtamar ini Insya Allah Para hadirin sekalian Nanti akan dipandu oleh Hos Ari Untung Sudah sangat terkenal Kemudian Ada Dai Nasional kita yang Tidak kalah terkenalnya Ustadz Adi Hidan Insya Allah akan membersamai kita Kemudian nanti juga ada speech dari Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno Kemudian Bapak Menko Paul Hukam Prof Mahfud MD Juga akan memberikan pengarahan Speechnya di Grand Opening Dan yang paling penting Tentu saja Kehadiran Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kia Haji Ma'ruf Amin Hafizahullah Yang akan membuka secara resmi Muqtamar 4 Wahda Islam Jadi dari Pengisi-pengisi acaranya juga Itu hal yang kedua yang paling menarik Kemudian yang ketiga Ada juga nih Yang mungkin perlu Pemirsa Catat Bahwa Kita menyiapkan Panitia menyiapkan Dari sponsor-sponsor Yang Mendukung Grand Opening Dan secara umum Muqtamar 4 Wahda Islam Beberapa door price Ada Umroh Masya Allah Umroh ini Kita mengulang Door price yang pernah disampaikan Di Muqtamar 3 Ada juga Door price Umroh Waktu itu Kemudian Ada motor juga Insya Allah Kemudian ada juga Handphone Android Seperti itu Kemudian ada ribuan pulsa Untuk peserta Gom yang beruntung Insya Allah Mungkin itu beberapa hal yang menarik Dan Yang keempat Kita Panitia menyiapkan kejutan-kejutan Dari visualisasi dan parade virtual Ya Dari tampilan-tampilan Yang disiapkan Talent-talent yang disiapkan Oleh tim kreatif Grand Opening Muqtamar 4 Wahda Islam Ya Ustaz Ini juga Paling banyak ditanya oleh Para pemirsa Ustaz Skenario Door price-nya itu Gimana Ustaz Terus Umrohnya itu Berapa paket Ustaz Motor berapa unit Gitu Ustaz Oke Baik Ini saya kasih spoiler Atau enggak Ceritanya Jadi Panitia menyiapkan Umroh Berapa jumlahnya Itu nanti diumumkan Ya Saya tidak mau jadi Terlalu spoiler Di sini Supaya tetap Semakin semangat ya Karena yang namanya Door price itu Namanya saya Door price Itu dia surprise Gitu ya Jadi kalau Terlalu banyak Dibocorkan Jadi nilai Surprisenya itu Berkurang Jadi Yang jelas Ada umroh Berapa jumlah Paket umrohnya Hadir di Silatnas Eh di Mohon maaf Di GOM Empat Wahda Islamia Mudah-mudahan Anda Termasuk Yang diantara Mendapatkan Dur price Itu Kemudian motor juga Handphone Pulsa Hadir di Silatnas Dan Tongkrongin Paling cepat masuk Dan bertahan Sampai selesai Ya Karena kejutan Dur price nya Itu kita simpan Di ujung Ya Kalau Anda Tidak bersabar Menunggu sampai selesai Bisa jadi Kesempatan Hilang duluan Ya Mungkin begitu Mungkin ada harapan Mau disampaikan Oke Ya Jadi kami Dari panitia Secara khusus Tentu saja Dalam penyelenggaraan Grand opening Muqtamar 4 Wahda Islamia Ini adalah Sebagai sebuah Syiar Ya Dan momentum Untuk Mengkonsolidasikan Semangat Da'wah Ya Jadi Sejak awal Disetting bahwa Grand opening Muqtamar Wahda Islamia Ini adalah Wasilah Bagi Para Kader Wahda Islamia Untuk mengajak Tetangga Keluarga Karif Kerabatnya Teman Sahabatnya Untuk Bisa Bersama Bermajilis Dalam kebaikan Insya Allah Disana kita akan Mendapatkan Mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Dibacakan Dengan Indah Insya Allah Disana ada Tausiyah Tabli akbar Ada Wejangan-wejangan Tokoh-tokoh Pemerintah Seperti itu Beberapa menteri Bahkan Wakil presiden Maka tentu Ini adalah Wasilah Untuk Menyebarkan Kebaikan Dan Mengokohkan Bakti Dan setia Untuk Indonesia Tercinta Sebagai Slogan Utama Dari Muqtamar 4 Wahda Islamia Oleh karena itu Saya sebagai Panitia Sangat Berharap Ini Betul-betul Dijadikan Momentum Ini terutama Bagi Pengurus Dan Kadir Wahda Islamia Dimanapun Berada Sebagai Ajang Untuk Istilahnya Bersemangat Ya Motivasi Untuk Mengajak Orang Dalam Kebaikan Dan Ada pun Kau 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 Muslimin Secara Umum Para Simpatisan Binaan Yang sudah Mengenal Ataupun Belum Mengenal Wahda Islamia Mudah-mudahan Melalui Momentum Event Grand Opening Muqtamar 4 Wahda Islamia Ini Insyaallah Semakin Kenal Dan Kalau Kenal Mungkin Bisa Menjadi Sayang Dan Bisa Bersama-sama Dengan Wahda Islamia Dalam Jamaah Perjuangan Lilay Kalimatullah Dan Juga Untuk Menunjukkan Bakti Dan Setia Bagi Indonesia Tercinta Secara Hakiki Mungkin Itu Dan Yang Terakhir Saya Mohon Ijin Bang Menyampaikan Juga Bahwa Terima Kasih Juga Kepada Seluruh Panitia Kepada Seluruh Panitia Yang Siang Malam Berjibaku Sebagian Besar Ada Yang Sampai Menginap Di kantor Untuk Mempersiapkan Muqtamar Secara Keseluruhan Dan Terutama Grand Wahada Islamia Kami Tidak Bisa Menjanjikan Apa-apa Kami Serahkan Kepada Allah Dengan Ucapan Jazakumullahu Khairul Jazak Atas Semua Khidmat Ini Dan Yakin Allah Tidak Pernah Lalai Dari Setiap Kebaikan Sekecil Apapun Dan Ini Menjadi Amal Jariah Buat Kita Semua Insyaallah Masyaallah Syukur Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiada lagi duka lara Sing-singkan Lengan Baju Panjang Kau